Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang titik garis bidang pada dimensi 3 dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel Untuk yang pertama adalah definisi dari titik Sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran Perhatikan, ini adalah titik A, titik P Definisi yang lain tentang titik, titik itu adalah merupakan Perpotongan antara dua garis Ini adalah titik F, titik T Berikutnya adalah garis Definisi garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik Perhatikan ilustrasi di bawah ini Ini dia, himpunan titik-titik Sehingga muncullah suatu garis Yang kita namakan sebagai garis H Kemudian Garis ini adalah melalui dua titik Maka kita akan namakan menjadi garis AB Garis hanya memiliki ukuran panjang Garis diberi nama menggunakan huruf pecil seperti ini Huruf H, G, K, K, L Kemudian atau dua buah huruf kapital Jika yang dilalui adalah titik AB Ini namanya garis AB Berikutnya adalah definisi tentang bidang Himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis Perhatikan ilustrasi di bawah ini Ini merupakan bidang alfa Bidang alfa ini terbentuk dari empat garis Satu, dua, tiga, empat Kemudian Bidang lain Ini adalah bidang ABC Yang terbentuk dari perpotongan antara tiga garis Satu, dua, dan tiga Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar Yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut Contoh bidang ABC Berikutnya adalah jarak titik ke titik pada dimensi tiga Definisi jarak Suatu pengukuran numerik Yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi Melalui suatu lintasan tertentu Ini adalah suatu pengukuran berupa angka numerik Perhatikan Jarak titik A ke B A ke B artinya Adalah kita menghitung panjang AB Kemudian jarak A ke C Lintasannya adalah AC Panjang AC Kemudian jarak A ke G Sama halnya dengan kita menghitung panjang atau lintasan AG Suatu contoh ini Berapakah jarak titik A ke titik C A titik C Perhatikan ilustrasi ini A ke C Dihitung melalui AB dan BC Dengan menggunakan teorema Pitagoras Misal suatu kubus ini Sisinya adalah A Maka AC kuadrat Sisi yang paling panjang Sama dengan AB kuadrat Plus BC kuadrat Karena sisinya adalah A Maka AB kita ganti A BC kita ganti A Sehingga hasilnya adalah A akar 2 Dimana AC ini merupakan diagonal sisi Pada kubus Jarak A ke C Sama dengan AC Sama dengan BD Sama-sama diagonal sisi Sama dengan AH DE AF BE Dan seterusnya Jika diketahui Jika diketahui kubus Sisinya 6 cm Maka panjang diagonal sisinya Andalah Perhatikan Jika sisinya adalah 6 Artinya Diagonal sisinya Sama dengan 6 akar 2 cm Berikutnya Jarak A ke G Perhatikan Kita akan mencari Panjang AG Dengan memanfaatkan ACG Kita menggunakan Teorema Pitagoras Bahwa AG kuadrat Sama dengan AC kuadrat Plus CG kuadrat Karena AC adalah Diagonal sisi Yang sudah kita cari sebelumnya Ini A akar 2 kuadrat Plus A kuadrat Ini 2 A kuadrat Plus A kuadrat Hasilnya 3 A kuadrat Kemudian Di akar A akar 3 AG Itu merupakan Suatu Diagonal ruang Dimana AG Sama dengan BH Sama dengan CE Sama dengan DF Sama-sama Diagonal ruang Pada Kubus Jika Kubus Sisinya 6 cm Maka Panjang Diagonal ruang Sama dengan Perhatikan Jika Sisinya 6 Maka Diagonal ruang Adalah 6 akar 3 cm Perhatikan Soal Di bawah ini Diketahui Kubus ABCD FGH Dengan Panjang Rusuk 10 cm P Adalah Titik tengah Garis EH Dan H Merupakan Perpotongan Diagonal ABCD Berapakah Jarak P Ke Titik H Kita Buat Ilustrasi Kubus ABCD FGH Kemudian P Ini adalah Merupakan Tengah Tengah EH Kemudian H Perpotongan Diagonal ABCD Sehingga Panjang Jarak P Ke Kita Tarik Garis Lintasannya Kemudian Kita Hubungkan Dilihat Sekitiga P HR Kita Akan Mencari Melalui Teorema Pythagoras Bahwa P Q Sama Dengan HR Ditambah Dengan PR Kuadrat HR Sama Dengan Setengah Dari Panjang Sisi Pada Kubus Yaitu 5 Ini 10 Sehingga P Nya Adalah 125 Kita Akar Menjadi 5 Akar 5 Berikutnya Adalah Jarak Garis Ke Garis Perhatikan Ilustrasi Ini Ada 2 Garis Kita Akan Mencari Panjang Atau Jarak Garis Ke Garis Ini Dia Panjang Ruas Garis Yang Menghubungkan Antara Garis Pertama Dan Garis Kedua Dimana Ruas Garis Tersebut Harus Tegak Lurus Dengan Garis Pertama Dan Garis Kedua Tegak Lurus Garis Pertama Dengan Garis Kedua Itulah Jarak Diantara Dua Garis Perhatikan Contoh Jarak Antara Garis Ad Dan BC Ad Dan BC Sama Halnya Kita Menghitung Panjang AB Atau Panjang DC Karena AB Ini Tegak Lurus Dengan AD Dan Tegak Lurus Dengan BC Yang Kedua Jarak Garis BC Dengan EH BC Dengan EH Sama Halnya Dengan Kita Menghitung Panjang PE Atau Panjang CH PE Tegak Lurus Dengan BC Dan EH Yang Ketiga Cara Antara BG Dengan AH BG Dengan AH Sama Halnya Dengan Kita Menghitung Panjang GH Atau BA AB Berikutnya Adalah Kedudukan Garis Yang Pertama Adalah Sejajar Terletak Pada Suatu Bidang Datar Satu Bidang Datar Dan Tidak Pernah Bertemu Atau Berpotongan Jika Diperpanjang Secara Lebih Gampangnya Adalah Gradientnya Sama Atau Miringnya Sama Contohnya Adalah AB Dan CD Terletak Pada Satu Bidang Datar Kemudian Contoh Lain AD Dan BC Kemudian Contoh Lain Adalah AH Dan BG Terletak Pada Satu Bidang Datar Yaitu AB GH Kemudian Gradientnya Sama Sehingga Jika Diperpanjang Tidak Akan Berpotongan Yang kedua Adalah Berpotongan Terletak Pada Satu Bidang Datar Dan Mempunyai Titik Potong Terletak Pada Satu Bidang Datar Dan Mempunyai Satu Atau Titik Potong Sebagai Contoh AC Dan PD Kemudian Contoh Lain Adalah AE Dan EH Ini Adalah Titik Potong Contoh Lain BF Dan BG Titik Potong Adalah DB Kemudian Yang berikutnya Adalah Bersilangan Dua garis Dikatakan Bersilangan Jika Yang pertama Adalah Tidak Terletak Pada Satu Bidang Datar Kemudian Yang kedua Tidak Berpotongan Jika Diperpanjang Sebagai contoh AC Dan HF Tidak Terletak Pada Satu Bidang Datar Dan Jika Diberpanjang Tidak Berpotongan Contoh Lain DE Dan BG Jarak 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 Titik A ke BG A ke BC Sama halnya Dengan kita Menghitung AB Kemudian Jarak Titik A ke CG A ke CG Sama halnya Dengan kita Menghitung Panjang AC Kemudian Jarak A ke EG A ke EG Sama halnya Dengan kita Menghitung Panjang AE Karena AE Adalah Tegak Lulus Dengan EG Berikutnya Jarak Titik A ke B Perhatikan A ke B Ingat Jarak Harus Tegak Lulus Kita Namakan Sebagai AO Jarak A ke B E Sama Halnya Dengan kita Menghitung Panjang AO Panjang AO Bisa Dicari Melalui Teknik Luas Segetiga Perhatikan Segetiga A B Dan E Siku-sikunya Di A Dan Siku-sikunya Di O Alas Tinggi Alas Tinggi Artinya Pada Segetiga A B E Berlaku Setengah Luasnya Adalah Setengah Kali AB Kalikan AE Sama Dengan Setengah Setengah Kalikan BE Ini Alasnya Tingginya Adalah AO Kemudian Setengahnya Kita Hilangkan Sehingga Jika kita Mencari AO Sama Dengan AB Kalikan AE Dibagi Dengan BE Berikutnya Berikutnya Jarak Titik A Ke Bidang BC GF Jarak Titik Ke Bidang A Ke BC GF Kita Menghitung Panjang AB Karena Panjang AB Ini Adalah Siku-siku Terhadap Bidang BC GF Kemudian Jarak Titik A Ke Bidang DC G H Ini Dia Bidangnya Sama Halnya Dengan Kita Menghitung Panjang AD Karena AD Tegak Lurus Dengan Bidang DC G H Berikutnya Jarak Titik A Ke Bidang BD HF BD HF Kita Akan Buat Lesternasi Jarak T A Ke Bidang BD HF Sama Dengan Kita Akan Menghitung Panjang AO Karena AO Ini Adalah Merupakan Suatu Garis Yang Tegak Lurus Dengan Bidang BD HF AO Ini Merupakan Setengah Setengah Dari Diagonal Sisi Atau Setengah Dari HC Demikinlah Tadi Pembahasan Antara Titik Garis Bidang Pada Dimensi Tiga Dengan Mudah Dan Gampang Dipahami Bersama Dengan BOM Channel Terima Kasih Untuk Like Share Dan Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari